Jadi ada dua jenis Nah, ini ada dua tipe Satu, Glora Blind Van EV Kalau ini lebih cenderung untuk angkut barang Nah, kalau yang untuk angkut penumpang namanya Glora Minibus EV Nah, ini untuk kebutuhan perusahaan sekarang ini banyak dipakai, Pak Bobi Gak terlalu mahal ya? Ya, lagi ada promo harga khusus, dapet free wall charging, Pak Bobi Free wall charging? Iya, mau bawa barang, kelebihannya ini nih Nah, ini tinggi Dari bawah sampai sini 2 meter nih Pecinta otomotif Indonesia kembali di channel YouTube Babis Untuk Seksi Dunia Otomotif kita Gue lagi ada di kantor ya, DFSK Citra Raya Kita lagi mau dikenalin sama Koh Hartono Ini minibus listrik pertama di Indonesia yang dijual secara umum ya? Iya, cuma satu-satunya tuh Pak Bobi Iya, kalau minibus yang dipakai taksi Bluebird itu gak dijual secara umum ya? Iya Jadi ini minibus dan juga mini blind van Gelora, namanya Gelora Minibus EV Kayak gini, Pak? Sama Gelora Blind Van EV Ini bukan ya? Bukan, ini pickup Pickup, pickup Kita mau lihat minibusnya Lalu ini mobil box Iya, ini mobil box Ini mobil box Tapi ini gak itu ya, kok? Gak apa, namanya gak listrik? Enggak Bensin Ini bensin Ini boxnya agak lebih besar, lebih tinggi Permintaan dimensi dari customer, Pak Oh, ini boxnya dibengal Iya Makanya karena dia tinggi, ini dipakein topi nih Ya, supaya aerodinamis Iya, aerodinamis Nah, ini mobilnya nih Ini jadi ada dua jenis Nah, ini ada dua tipe Satu, Gelora Blind Van EV Kalau ini lebih cenderung untuk angkut barang Oke Nah, kalau yang untuk angkut penumpang, namanya Gelora Minibus EV Gelora Minibus EV Nah, ini untuk kebutuhan perusahaan, sekarang ini banyak dipake, Pak Bobi Iya Banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan Mereka udah, perusahaan-perusahaan besar, mereka udah pake Gelora Minibus EV, maupun Gelora Blind Van EV Ekspedisi, cargo, dan sebagainya Ini yang tujuh baris aja belum ada, sekaligus keluar yang dua belas baris gitu Eh, dua belas seat ya? Enggak, ini seven seater Ini seven? Seven Ini lebarnya lebih lima meter ini? Kalau yang bensin, memang dia bisa sebelas penumpang Tapi kalau dia EV, itu cuma lima plus dua di depan Jadi tujuh penumpang Panjang begini tujuh penumpang? Iya Buset, nyaman banget berarti nih harusnya nih Dalamnya lega ini, Pak Bobi Coba kita buka Karena udah AC double blower Pintu sliding Pintunya sliding Nah, aslinya tidak seperti ini nih Ini ada tambahan sarun jok Oh, udah dipasang sarun jok Nah, jadi ini ada AC double blower Kemudian yang tengah ini captain seat Kiri kanan Ini bisa jalan ke belakang Jadi di belakang ada tiga Oh, dia bikin captain seat Iya Ini kalau dimodifikasi bisa lebih nyaman lagi nih? Modifikasi joknya diganti kulit Ditambahin busanya wah ini nyaman banget Ini dikasih kargan ya Bawahnya juga diganti Ini dikasih apa namanya? Armrest Armrest Iya Jadi bisa nyaman banget Baterai dimana ya posisinya? Di bawah juga ya? Baterai posisi di bawah sini Oh iya Baterainya 42 kW bisa untuk 300 km 300 km Iya Mencasnya ini ada fast chargingnya gak? Ada Kalau ini ada fast charging Ini fast charging ya? Iya Ini panjang sekali kok Panjang Panjang Panjangnya 4,5 meter Mau bilang hampir 5 meter 4,5 meter Jarak dari tengah Ke belakang ini 2550 2550 2550 2 meter setengah lebih Iya Cuman memang belum elektrik ya? Ih justru ini elektrik Maksudnya kursinya Oh kursinya belum Kursinya belum Pintunya belum Belum otomatis Masih manual Ini di harga berapa ya? Ini harga 399 juta Oh gak terlalu mahal ya? Lagi ada promo harga khusus Dapet free wall charging Free wall charging? Iya Free wall charging Berapa watt ya? 7000 watt Iya 7000 Nah ini banyak perusahaan udah pakai ini Karena sangat efisien banget ini Iya Mobil listrik Jadi mobil bensin Aglora yang dilistrikan Iya Ya Ya diganti mesinnya ya? Jadi listrik ya? Iya Jadi ini yang listrik Lihat buka belakangnya kok Yuk Bagasi Oh makanya ini lega banget Nah ini kalau buat taruh barang Apa kebutuhan Ada customer saya itu perusahaan komputer Dia tim teknisi sama peralatan dia taruh disini Ini dia buat mobile Iya Dia udah ambil satu diambil lagi Lima unit lagi Jadi cukup banyak Yang EV ya? EV Ini udah lega banget ini Iya Biasakan kalau ini kan mepet banget ya? Kalau buat operasional buat taruh barang-barang Perlengkapan, tools, semua bisa Ini kalau buat orang anjing bisa buat taruh anjing kok? Bisa Ini juga bisa dilipat kok Iya Bisa dilipat kesana Iya Bisa dilipat Coba yuk dilipatin yuk Oh tinggal tarik itunya aja? Iya pak Ini bisa di Itu yang lagi? Ini gak bisa ya? Oke jadi cuma segini ya? Iya Jadi kalau misal mau taruh barang lebih gede Kursi mesti dilepas Iya lepas Sama itu pak pengecasannya udah saya buka Bang Mana yang buat ngecasnya? Oh iya samping Oh iya ini dalam Ini apa namanya sudah fast charging loh Iya ini CCS2 nih Gak nyangka mobil kayak begini Ini AC Sama ini jadi DC AC-DC Iya AC-DC Ini buat ngecas di rumah Ini buat ngecas fast charging kalau di race area Iya Sekarang race area udah banyak banget Kita lihat dalemnya Oke dashboardnya persis sama yang Itu ya pak ya Sama yang gelora bensin Iya Memang ini Cuma display layarnya berbeda Oh ini beda Iya Kok Bobi ini Orang kemarin customer ada sharing Dia pakai EV ini Irrit sekali Karena kalau perhitungan jarak 100 kg Dia pakai daya baterai 14 kW Itu dia cuma kalau dia sampai 300 km Cuma 60 ribu perak 60 ribu ya 60 ribu Orang lagi 1 kW itu kalau di rumah 3 ribu Iya Kalau dia sekarang pakai pertalit ya Apalagi pertalit green sekarang Kan 13.8-13.9 tuh Iya Nah itu bisa 6 kali 7 kali Jadi Kalau 6 kali 7 kali bisa 400 ribu 420 ribu Untuk ngecas 300 kilo Jadi Sangat hemat nih Jadi buat operasional perusahaan sangat menguntungkan Iya bener Belum biaya servis juga cuma sepertiga Gak ada oli-oli Serta perpanjangan STNK juga Jauh-jauh lebih murah STNK berapa ini Ini cuma 300 ribu 300 ribuan ya Iya Lalu ini penggerak roda depan belakang Belakang ini Belakang Jadi cuma pajak ini Enggak sampai 400 ribu Lalu Kanjil kenap di sebablas Iya bener Lalu ini Ini minibus komersial ya Iya Satu-satunya di Indonesia Minibus komersial ini Ini di FSK Ini yang pertama Yang EV ya Yang pertama Yang pertama Oke Sekarang kita mau lihat bedanya sama yang blind van Nah blind van ini buat Angkut barang Angkut barang Khususus angkut barang ya Iya Nah ini kak Bobi ini adalah blind van EV Jadi ini Blind van EV Ini nama dibilang blind van Karena ini Enggak Enggak apa Enggak ada kacanya Iya Ini seharusnya ada setekat stainless nih kak Bobi Ini Cuman dilepas Karena supaya posisi duduk ini lebih enak Oh Ada pembatasan bisa ya Ya sebenarnya aslinya ini ada pembatas Ini stainless disini nih Oke Disekat dia jadi Iya Iya Itu diberikan Tapi kalau mau dilepas juga bisa Nah ini Keistimewaannya Bawahnya udah di Dikasih hard cover Hard cover ini Iya Kalau merek lain tidak ada Jadi kalau kita masukin barang Barang berat itu lebih mudah Lebih gampang Iya Ini dagingnya juga udah Nah ini juga bagus nih kak Bobi Ini atasnya ini udah ada peredam panas Udah ditutup Udah di cover Iya Kalau biasa kan langsung seperti ini nih Polos aja Oh biasa gak ada ya blind van Gak ada Gue gak pernah masuk ke blind van Iya kalau ini udah Jadi gak terlalu Nyerap panas dia Oke Di dalam Buat bawa barang Mungkin farmasi Obat-obat Dan sebagainya Lebih cocok nih Ya buat apa aja bawa orang juga bisa ini Nah ini spacenya luas Bobi Iya Ini volumenya 4,8 meter kubik 4,8 meter kubik Jadi Satu setengah kali Lebih luas daripada Kompetitor lain Oke Gitu Tapi ini ada kompetitor? Ada Kalau sama sama Enggak Maksud saya Saya bandingin dengan bensin Bensin yang blind van ya Betul Jadi di samping Di samping EV Juga ada keuntungan lain Volumenya lebih luas Iya Jadi ini blind van satu-satunya yang EV Iya Nah platnya kuning apa biasa ini? Platnya biasa Tapi mau dibikin kuning juga bisa Bikin kuning juga bisa Nah ini sama ya kok Apanya Iya sama Nah dashboard itu semua sama ya Iya Ini sederhana banget ya Karena ini minibus komersial Minibus komersial Ya blind van komersial Bukan minibus penumpang Jadi harap-harap makhluk Ya biasa orang beli ini untuk operasional ya Operasional perusahaan ini Ya toko gitu ya Cargo Cargo Perusahaan cargo Service Perusahaan service Maintenance Nah harga yang ini Tadi Rp399 Kalau yang blind van ini berapa? Yang blind van ini Rp350 Lebih murah? Lebih murah Karena dia gak ada AC double Oh Terus ini gak kaca Ya gak ada kursi Tapi dia disini ada penyekat stainless Maksudnya ada penyekat ya? Bisa dilepas ya penyekatnya ya? Bisa dilepas Bagus Bagus Jadi blind van ini seperti mobil box Cuman bentuknya bukan mobil box kayak begini ya? Iya Kalau modelnya Modelnya Namanya komersial Jadi kesannya kayak rada kaku ya? Iya Karena ini memang diperuntukkan untuk operasional Bawa barang Penumpang gitu lho pak Iya Tapi dari ground clearance Buat ditanjakan Ini juga sangat-sangat-sangat bagus Dia punya ada lapisan leather frame di bawah Itu ada semacam besi-besi sebanyak 9 9 palang gitu ya Buat apa itu? Itu tujuannya supaya untuk menahan beban muatan yang berat Oh oke Jadi ini ada Jadi lebih kuat ya Ada rangka Iya rangkanya lebih strong gitu ya Gila yang gua takjub sih ini mobilnya sih panjang bener Panjang kuat Panjakan kuat juga Karena penggerak roda belakang Iya Itunya power dinamanya berapa ya deh? Powernya Powernya bisa 80 PS ini 80 PS ya? Iya Jadi kalo tau dulu Mazda apa tuh yang minivan begini tuh yang kotak-kotak begini ya Ini mirip juga nih Iya Belakangnya sih cakep ini Liat tinggi begini Iya Jadi kalo mau bawa barang Kelebihannya ini nih Nah ini Gede Ini tinggi Dari bawah sampai sini 2 meter nih Iya Ya kan Masuk barang kesini juga Spacenya besar Boleh tuh Masuk barang spacenya besar Ini buat ambulan juga bisa nih Iya Banyak ada beberapa udah bikin ambulan 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 Mobil jenasa ambulan Jadi ambulan bisa dari blind van ataupun dari minibus juga bisa Iya Ya kalo itu kan gak rata ya Iya ini flat Ini udah flat udah enak nih Buat ambulan udah enak banget Iya Ada lapisannya udah Buat apa Buat mobil yang bawa motor itu juga bisa tuh Bisa Iya Nah kalo hobi-hobi Animal Anjing atau apa bisa taruh sini nih Bener Ini kalo buat temen-temen yang mau suka bawa anjing Mau yirit Pake mobil listrik Ya masalah Cas mah sekarang di Itu udah banyak Di rest area udah banyak Kira-kira kalo kennel box Mungkin masuk 4 kali ya Wobi Kennel box ya Kayaknya sih yang P5 gitu bisa masuk 4 ya Iya 4 ya Masuk Kennel box Lihat sih udah ada peredam Biasanya belum ada peredam ya Iya Ini peredam panas Kalo merek lain ini belum ada nih Iya Bannya ring berapa ya kok? Perknya 14 14 ya Iya ring 14 Ini cakep nih ini Kalo dari belakang tuh liat tau Iya Ini bagus nih Iya Ini kalo dimodifikasi Dalemnya dibikin mewah lagi gitu Iya Kayak Alphat enak Iya bener Iya Tapi easy Masih modifikasi ini bener Iya Ini perusahaan-perusahaan banyak yang pake ya kok Bobi Iya Buat karyawan Buat angkut Barang Buat komersial enak ya Oh ya top ya Buat penyewaan Kalo depannya rada kaku tapi belakangnya mewah Iya Iya Kita di Bali Daerah industri Kawasan Banyak udah pake Daripada Gelora EV ini Iya Makanya ini satu-satunya nih Kita ada program khusus Nanti Kalo memang ada kebutuhan Silahkan kontak Oke Kita kasih Harga khusus Harga terbaik Dan free wall charging Ya Free wall charging itu harga berapa ya? Sekitar Bisa sekitar 15 jutaan 15 jutaan Berikut pasang ya Iya Oke Nanti tinggal langsung kontak Mau test drive juga bisa ya? Iya bisa Daerah mana aja ya? Jakarta Jakarta Bali ada juga? Bali bisa Cirebon Bandung Sukabumi Pekanbaru bisa Ada ya Cirebon Nasional bisa Oke thank you Makasih Kan Champan Satu Taner Asli K Tengah 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 Tengah